. Pelaksanaan acara Liga 3, yang dilaksanakan di Stadion Pangkal Lalang Kabupaten Belitung, dimulai sejak tanggal 7 November sampai dengan tanggal 15 November tahun 2021. Sejauh ini Kabupaten Belitung, menjadi salah satu tuan rumah. Dan Stadion Orom yang berada di Kabupaten Bangka juga menjadi tuan rumah. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi TV online, Belitung Televisi Berita, di lapangan, sejauh ini ada 3 grup B, dan ada 6 tim. Di sisi lain yang bertindak selaku tuan rumah Belitung FC. Sejauh ini Alexander Wilkes selaku Presiden Klub Ketiak terlibat perbincangan pada Belitung Televisi Berita menegaskan. 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, bagi SSB, BFC membangun mereka di akademinya. Setelah dari akademinya, mereka bisa menuju lebih tinggi di tim seniornya, tim senior BFC. Nah, kita ini sekarang berjuang hingga tiga. Di Klub B, yang untuk beberapa aktivitas itu tim-tim dari provinsi Bangka Belitung. Nah, profesionalisme itu harus dikasih ke pemain dari umur-umur yang muda. Karena bola, cepat bola itu bukan hanya fisik dan teknik, tapi juga mental. Cepat bola itu seperti sekolahan di SSB itu. Jadi, pemain-main di sekolahin, di mana mereka dikasih lihat oleh pelatih-pelatih Indonesia, yang kita bawa juga, pelatih-pelatih di Indonesia, banyak pelatih yang lisensinya A. Jadi, mereka sebagai sekolah di Belitung FC ini. Insya Allah, kedepannya di Belitung ini, anak-anak Belitung dan juga Bangka bisa menjunjung karir yang lebih tinggi di sepat bola, di mana mereka bisa main di timnas Indonesia. Sejauh ini, kalau saya melihat potensi-potensi yang ada di Belitung, seperti apa? Potensi itu sangat baik. Saya lihat di umur 15 tahun, umur 13 tahun, sangat baik. Memang cepat bola ini agak sulit kalau misalkan mereka start di umur 18 tahun. Karena yang saya bilang tadi, cepat bola itu bukan hanya fisik dan teknik, tapi juga mental. Jadi, aktivitas mereka harus berbaiki, aktivitas di mana mereka memainkan, cepat bola di kanjah profesional. dan juga mereka harus dilatih dari early stage. Early stage itu, umur 13 tahun, 13 tahun, mereka juga harus dilatih dan mentalnya dilatih juga. Untuk mereka bisa menyaingi pemain-main dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Harapan BFC sendiri seperti apa, Pak? Harapan ke depan? Kita memang, insya Allah, kita untuk di seniornya luar Liga juga. Tapi untuk akademi, kita juga ada akademi itu untuk bikin pemain-main di Belitung ini, dan juga di luar Belitung menjadi pemain-main profesional, di mana mereka nanti ke depannya akan menjadi pemain-main timnas. itu adalah isi dan misi kita di akademi. Dan kita juga mengambil ide-ide dari Eropa untuk dimasukkan di Indonesia. Karena memang di Eropa itu jauh lebih, pemikirannya jauh lebih dari Indonesia. Di mana for science, itu di cover di sana, di mana mereka ada mental attitude profesionalisnya. Karena di Eropa itu sudah ada, basic-basic understandingnya sudah ada. Nah, kita ingin implementasi dari luar negeri itu ke Indonesia. Di mana pemain-main bisa lebih, apa namanya, bisa lebih memikir di luar Indonesia. Di sisi lain, Wakil Bupati Belitung Isyak Merobi menegaskan, ya, Belitung ini kan butuh stimulus untuk mengangkat pariwisata. Tidak hanya bicara alam yang indah, hospitality, keramahan, kuliner, budaya, dan sebagainya. Kita butuh sport to result. BFC ini harus menjadi salah satu ikon yang bisa mengangkat nama Belitung. Karena itulah BFC dilahirkan dan dibenahi, sehingga bisa menarik minat seluruh Indonesia dan menjadi perhatian. Nah, ini perlu dukungan semua masyarakat. Ini bukan soal rivalitas, tapi ini lebih kepada misi bagaimana mengangkat Belitung menjadi ikon-ikon dari berbagai sektor. Nah, sport tourism itu adalah salah satu cara kita untuk mempromosikan Belitung. Selain untuk meraih prestasi. Nah, BFC itu adalah klub-klub profesional yang kita bentuk untuk dipersiapkan untuk ke arah sana. Harapan Bapak ke depan terhadap BFC ini seperti apa? BFC bisa menjadi wadah bagi generasi muda yang memang ingin menjadi pemain bola profesional. Dan BFC sekali lagi akan menjadi barometer dan magnet di bidang olahraga, khususnya di sport tourism. Dan ini tentunya akan membawa Belitung dan pangka Belitung naik ke liga yang lebih tinggi, 3-2. Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ini akan datang menuju Liga 1. Dan akhirnya memecahkan sejarah dan Belitung menjadi perhatian. Bahwa Belitung juga punya klub-klub bagus yang bisa menampung bibit-bibit yang berprestasi. Sekaligus bisa mengangkat nama daerah menjadi ikon baru. Dari Tanjung Pandan Belitung, Redaksi TV Online Belitung Televisi Berita mengabarkan. Terima kasih telah menonton!